Hai penerbangan semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya KL Nurmala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina, dengan pingsi suara Rastika. Dan inilah episode yang ke-64, Hadiah Untuk Abduh Wah Tiga. Selamat mendengarkan. Upaya penyelamatan Fad tidak semudah yang dipikirkan. Orang-orang bayaran badar sudah sangat terlatih, baik itu dari segi bela diri dan juga penggunaan senjata. Tapi sayangnya mereka hanya dibekali satu senjata api, dan nampaknya sudah kehabisan peluru. Meski begitu, Abdul dan anak buahnya tidak lantas menggunakan kesempatan itu untuk memberondong mereka dengan sisa peluru yang ada. Suara erangan kesakitan terdengar silih berganti dengan benda-benda yang berjatuhan. Daerah bercecaran di lantai dari luka yang terkena senjata tajam. Ada enam orang yang disisakan badar di rumah itu. Satu dari mereka sudah tumbang terkena tembakan. Dan langsung diseret dengan kedua kaki yang diikat. Mereka yang kalah jumlah satu persatu mulai tak berdaya. Mereka diseret dengan kasar bagai sebuah pelepah yang tak berguna. Rahul dan Abdul mengawal Arjuna menuju ruangan yang disinyalir menjadi tempat penyendraan, Fad. Seorang yang berjaga di luar sudah berhasil mereka lempuhkan. Pintu ruangan itu terbuka dengan cara didobrak oleh Rahul. Arjuna berdiri di ambang pintu. Dan... Tuhan menyingkir. Seru Abdul yang langsung menarik tangan Arjuna. Desingan peluru terdengar sangat dekat dan juga cepat. Bahu Abdul terkena goresan peluru yang meluncur dari pistol yang ditembakkan pria yang berdiri di samping Fad. Menyadari pria di dalam masih memegang senjata. Rahul langsung mengarahkan tembakannya pada orang itu. Dan mengenai lengannya yang sedang memegang senjata. Begitnya. Peluru pada senjata Rahul menghancurkan perkelangan tangannya. Abdul menarik paksa pria itu agar keluar dari ruangan tersebut. Rangannya terdengar sangat keras menendakkan sakit yang luar biasa. Rahul, carikan aku air. Pinta Arjuna. Rahul mengangguk dan bergegas keluar dari ruangan. Paman, bagaimana keadaanmu? Tanya Arjuna sambil mengeluarkan pisau lipat untuk membuka tali yang mengikat kuat dua tangan Fad. Fad yang bersandar lemas tidak menjawab pertanyaan Arjuna. Fad terlihat sangat pucat. Fad berada di ambal kesadarannya. Pria itu kehabisan banyak darah dari luka tusukan bader yang dibiarkan mengangat. Ini Tuan. Rahul menyodorkan gelas berisi air minum. Paman, minumlah dulu. Fad menggerakkan kepalanya sangat pelan dan mencoba untuk tersadar sepenuhnya. Arjuna melihat Fad yang kesulitan membuka mulut. Hingga air yang dituangkannya perlahan mengucur membasahi tahu Fad yang berlumuran darah. Bertahanlah, Paman. Arjuna bersiap dengan posisi akan menggendong Fad. Rahul cepat-cepat mencegahnya. Tuan, saya yang akan melakukannya. Arjuna membantu menempatkan Fad di punggung Rahul. Ia juga memegangi punggung Fad yang tidak bisa berpegangan dengan baik pada pundak Rahul. Dalam hati Arjuna sangat geram pada badar yang bisa begitu kejam pada saudara kandungnya sendiri. Terlihatkan kesakitan para tentara bayaran yang diikat pada tralis yang memanjang di lantai dua terdengar menggemar. Mereka digantung dengan posisi kepala di bawah. Arjuna pun bergegas menuju mobil yang akan dikemudikannya menuju rumah sakit. Sementara itu di kediaman Abdullah. Abdullah menetap tajam pada Natasha. Tetapan yang sulit diartikan oleh siapapun juga. Mengapa kau melakukan ini? Keempat putriku bahkan tidak ada yang seberani dirimu. Ujar Abdullah datar. Kakek, aku tidak bermaksud lancang. Aku hanya ingin kakek tidak kesepian. Dan tetap bisa mengenang putramu dengan hanya melihat lukisan ini. Tapi kalau itu membuat kakek marah, aku akan menggantinya dengan yang lain. Aku minta maaf. Ujar, Natasha. Anak-anakku tidak ada yang seperti dirimu. Mencoba mengerti diriku yang sudah tua ini. Tapi kau yang bahkan bukan darah dagingku. Dan baru beberapa hari bertemu. Mau dan mampu memahamiku. Apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Tanya Abdullah dengan ekspresi yang sama. Sejujurnya, Natasha bingung harus menjawab apa. Ia juga bingung mengertikan maksud dengan ucapan Abdullah. Di sisi lain, Sarah dan adik-adiknya merasa tertolok dengan apa yang diucapkan ayah mereka. Ayah, jangan tertipu dengan sikapnya. Aku yakin setelah ini, dia akan meminta hal yang tidak terduga pada ayah. Ujar Badr. Natasha menoleh pada Badr dan menyadari sebagian dari mereka menyeringai sinis padanya. Natasha mengamati gerak Badr yang melangkah mendekati Abdullah dengan membawa kotak hadiah. Ayah, aku memberikan ini sebagai dia. Mungkin tidak seindah dan mengesankan seperti apa yang menantu berikan. Tapi aku yakin ayah akan menyukainya. Ucap Badr sambil menyodorkan kotak kecil pada Abdullah. Abdullah mengambut kecil dan membuka kotak itu. Sebuah cincin berwarna bu-abu tua seperti perak dengan permata indah berwarna gold yang sangat indah. Itu indah sekali, Badr. Permata emas. Aku belum pernah melihatnya. Apa itu lebih mahal dari Ruby, Safir, dan yang lainnya? Tanya Sarah yang terlihat bangga akan hadiah yang diberikan suaminya pada sang ayah. Ayah, apa Badr mendapatkan gaji yang fantastis selama ini? Aku akan protes pada Ahmet dan memintanya memberi Aryan gaji yang sama. Protes Layla. Seperti hal aja yang lain. Natasha juga menetap lekat pada cincin itu. Tapi bukan mengagumi. Melainkan mengamatinya dengan teliti. Sarah yang menyadari tetapan Natasha menyendir dengan sinis. Suamimu tidak mungkin terpikirkan untuk membeli kakeknya hadiah semua itu. Dia tidak akan terpikir ke sana. Aku yakin, dia tidak mengetahui apapun tentang batu permata. Natasha menulikan pendengarannya. Tetapannya masih lekat pada batu itu. Tidak mungkin. Itu wujud dari batu yang pernah dimaksud ibu. Batin Natasha. Natasha sangat yakin permata emas itu bukan batu permata biasa. Itu adalah arsenopyrite. Batu permata yang indah, tapi sangat beracun. Mendiang Ayunda, ibu Natasha. Sangat gemar mengoleksi perhiasan dengan batu permata yang menghiasinya. Meski saat ini, Natasha tidak tahu di mana semua perhiasan itu. Mungkin Adipura sudah menjualnya atau memberikannya pada ingat. Natasha tidak pernah menanyakannya. Suatu hari. Bu, semua batu ini indah. Apa aku boleh memilikinya? Ini tidak seberapa, Tasha. Ibu hanya mengoleksi batu-batu yang masih terjangkau harganya. Suatu hari nanti, gadis kecil ibu ini akan mendapatkan batu permata yang sangat berharga dari suaminya. Tapi ingatlah, yang terlihat indah juga ada yang membahayakan nyawa. Misalnya saja batu arsenopyrite. Ibu belum pernah melihat langsung, tapi katanya warna kemasannya terlihat sangat indah. Sayangnya dibalik ia indahan itu, ada racun yang akan membuat siapapun yang menyentuhnya tanpa mengenakan apa-apa bisa mati seketika. Jadi kamu tetap harus hati-hati jika melihat batu yang menyerupai arsenopyrite. Bagaimana Tasha bisa tahu itu arsenopyrite ini? kan indah, bisa saja itu berlian berwarna kuning keemasan. Putri ibu memang cerdas. Sayang, arsenopyrite itu mengeluarkan aroma. Seperti aroma bawang putih. Dan jangan sesekali menghirup aroma itu dari jarak yang sangat dekat. Paham? Ayah, cobalah pakai cincin itu. Aku yakin akan sangat indah di jarimu. Aku akui, Badar punya selera yang bagus kali ini. Seloroh Aryan. Natasya yang sudah tersadar dari lamunannya menoleh pada Aryan. Kemudian menoleh pada Sarah yang menimpali ucapan Aryan. Benar ayah, makailah. Timpal Sarah. Natasya menoleh pada Abdullah. Dan langsung berujan. Tidak kek, jangan menyentuhnya. Apalagi memakainya. Apa-apaan kau ini? Ardik Sarah. Hanya karena ayah menyukai hadiamu, dan kau menjadi selancang ini? Lanjutnya. Menantu, kau tidak pantas melakukan ini. Kau ingin mengunggulkan hadiamu, dan menyepelekan hadiah kami? Sarah benar. Kau sangat lancang. Imbuh Uzma dengan tatapannya lah. Abdullah sepertinya tidak ingin mendengar mereka beradu mulut terlalu lama. Pria itu mengeluarkan cincin dari kotaknya. Jangan kek! Seru Natasya. Mereka benar, Mereka benar, Tasya. Aku harus adil pada kalian semua. Ujar Abdullah yang mulai memasukkan cincin itu di jari manis sebelah kiri. Natasya menetap horor dengan raut wajah yang memucat karena khawatir. Sementara Badr menyeringai tipis sambil berkata dalam hatinya. It's showtime. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih. Bye. Bye. selamat menikmati